Untuk menyelesaikan perkalian, biasanya kita menggunakan cara konvensional. Nah, kali ini kita akan berbagi beberapa cara melakukan perkalian. Yang pertama, dengan menambahkan bilangan sesuai dengan jumlah pengalinya. Cara ini dilakukan dengan menjumlakan bilangan sebanyak jumlah bilangan pengalinya. Contoh, di sini kita punya perkalian 12 x 3. Nah, dengan cara penjumlahan ini, kita akan membuat penjumlahan 12 ditambah 12 ditambah 12. Dan hasilnya adalah 36. Jadi, 12 x 3 sama dengan 36. Contoh lainnya adalah 15 x 4. Pertama-tama, kita gunakan angka yang lebih kecil sebagai pengalinya. Jadi, hasilnya adalah 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15. Untuk mendapatkan hasilnya, kalian bisa terus menjumlahkan angka 15 tersebut. Sekarang, mari kita hitung. 15 ditambah 15 sama dengan 30. 30 ditambah 15 sama dengan 45. Dan 45 ditambah 15 sama dengan 60. Jadi, hasilnya adalah 15 x 4 sama dengan 60. Kedua, dengan cara memecah bilangan. Cara ini dilakukan dengan cara memisahkan puluhan dengan satuan. Lalu, masing-masing dari puluhan dan satuan ini, kita kalikan dengan bilangan pengali. Contoh, di sini kita punya perkalian 12 x 5. Pertama-tama, kita pecah dulu bilangan 12. 12 terdiri dari satu puluhan dan dua satuan. Selanjutnya, kita akan kalikan puluhannya. 10 x 5 sama dengan 50. Lalu, kita kalikan satuannya. 2 x 5 sama dengan 10. Hasil masing-masing perkalian tadi kita jumlahkan. Jadi, 50 ditambah 10 sama dengan 60. Sekarang, kita punya contoh perkalian ratusan. Di sini, kita punya contoh 132 x 8. Cara perkaliannya adalah, pertama-tama, kita pecah dulu bilangannya. Jadi, kita mendapatkan satu ratusan, tiga puluhan, dan dua satuan. Selanjutnya, kita kalikan masing-masing penyusun bilangan tersebut dengan 8. Pertama-tama, kita kalikan ratusannya. Satu dikali delapan sama dengan 8. Karena ratusan, kita tambahkan nol lagi dua kali. Jadi, hasilnya 800. Selanjutnya, kita kalikan puluhannya. Tiga dikali delapan sama dengan 24. Karena ini puluhan, tambahkan nol lagi satu di belakangnya. Jadi, hasilnya adalah 240. Yang terakhir, kita kalikan satuan. Dua dikali delapan. Hasilnya enam belas. Lalu, jumlahkan hasil perkaliannya. Jadi, hasilnya adalah 800 ditambah 240. Ditambah enam belas adalah seribu lima puluh enam. Lalu, bagaimana kalau bilangan pengalinya lebih dari sepuluh? Nah, kalau bilangan pengalinya lebih dari sepuluh, kita bisa lakukan cara seperti ini. Kita buat contoh, 140 dikali dua belas. Masing-masing bilangan harus kita pecah. 140 kita pecah menjadi satu ratusan, empat puluhan, dan nol satuan. Dan dua belas juga kita pecah. Satu puluhan dan dua satuan. Cara menghitungnya adalah, yang pertama adalah kalikan ratusannya. Di sini kita kalikan satu ratusan, dikali dengan satu puluhan, satu dikali satu sama dengan satu. Dari ratusan, kita mendapatkan nol dua, dan dari puluhan, kita tambahkan nol lagi satu. Jadi, hasilnya seribu. Lalu, kita kalikan ratusan dengan satuan dari pengali. Hasilnya adalah, satu dikali dua sama dengan dua, dan tambahkan nol dua kali, karena kita mengalikan ratusan. Jadi, hasil perkalian yang pertama adalah, seribu ditambah dua ratus, sama dengan seribu dua ratus. Selanjutnya, kita berpindah ke puluhan. Puluhan di sini adalah empat. Pertama-tama, kita kalikan satu puluhan dengan empat. Satu dikali empat, sama dengan empat. Lalu, kita tambahkan nol. Nol kita ambil dari empat puluhan, dan satu puluhan. Jadi, tambahkan nol dua kali. Hasilnya adalah empat ratus. Selanjutnya, kita kalikan empat dengan dua. Hasilnya, empat kali dua, delapan. Karena empatnya puluhan, kita tambahkan nol lagi satu. Jadi, hasilnya delapan puluh. Hasil perkalian ini adalah, empat ratus ditambah delapan puluh. Jadinya empat ratus delapan puluh. Yang terakhir, kita kalikan satuannya. Caranya sama seperti sebelumnya. Satu dikali nol. Nol. Karena satunya puluhan, tambahkan nol lagi satu. Selanjutnya, kalikan dua dengan nol. Hasilnya juga nol. Jadi, nol tambah nol sama dengan nol. Terakhir, jumlahkan masing-masing hasil perkalian. Jadi, jumlahnya adalah seribu dua ratus ditambah empat lapan puluh. Sama dengan seribu enam ratus lapan puluh. Jadi, hasil perkalian dari seratus empat puluh dikali dua belas adalah seribu enam ratus lapan puluh. Nah, demikianlah cara perkalian dengan cara memecah bilang. Tiga, dengan cara bersusun. Disebut bersusun karena bilangan yang dikalikan dengan pengalinya diletakkan secara disusun. Cara melakukan perkalian bersusun ini adalah perkalian akan dilakukan dari satuan, lalu ke puluhan, lalu ke ratusan, dan selanjutnya. Kini kita punya contoh dua belas dikali lima. Dari contoh ini, yang pertama kita kalikan adalah lima dikali dua. Hasilnya sepuluh. Kita tulis satuannya saja. Adalah nol. Dan puluhannya kita simpan. Jadi, kita menyimpan satu. Selanjutnya, kita kalikan puluhannya. Lima dikali satu. Hasilnya lima. Hasil ini kita tambahkan dengan puluhan yang sudah kita simpan tadi, yaitu satu. Jadi, hasilnya adalah lima ditambah satu, sama dengan enam. Kita tulis enam. Sehingga, hasil dari perkalian dua belas kali lima adalah enam puluh. Selanjutnya, mari kita buat contoh menghitung perkalian ratusan. Kita ambil contoh 144 dikali tiga. Seperti cara tadi, kita kalikan dulu satuannya. Satuannya adalah empat. Jadi, empat dikali tiga adalah dua belas. Yang kita tulis adalah dua. Terus, puluhannya kita simpan. Kita simpan satu. Selanjutnya, kita kalikan puluhannya. Puluhannya juga empat. Jadi, empat dikali tiga sama dengan dua belas. Tadi, kita punya satu puluhan yang disimpan. Nah, kita harus menjumlahkan ini dengan hasil perkalian puluhan tadi. Sehingga, hasilnya adalah dua belas tambah satu. Sama dengan tiga belas. Tiga belas ini, kita tulis tiga. Dan, kita simpan puluhannya lagi. Satu. Terakhir, kita kalikan ratusannya. Tiga dikali satu. Hasilnya tiga. Tadi, kita punya satu yang disimpan. Jadi, kita tambahkan dengan tiga. Sehingga, tiga ditambah satu adalah empat. Kita tulis empat. Nah, hasil dari perkalian 144 dikali tiga adalah 432. Nah, bagaimana kalau bilangan pengalinya lebih dari sepuluh? Kalau bilangan pengalinya lebih dari sepuluh, kita harus melakukan langkah seperti tadi sebanyak dua kali. Contohnya adalah kita pakai perkalian 123 dikali 14. Pertama-tama, kita kalikan bilangan yang dikalikan dengan satuan dari bilangan pengali. Jadi, kita kalikan tiga dikali empat. Hasilnya adalah 12. Ya, betul. Kita tulis dua. Satunya kita simpan. Selanjutnya, kita kalikan dua dengan empat. Dua dikali empat, lapan. Ditambahkan dengan satu yang tadi disimpan. Hasilnya sembilan. Kita tulis sembilan. Dan tidak ada yang disimpan. Lalu, kita kalikan satu dengan empat. Hasilnya adalah empat. Nah, langkah pertama sudah selesai. Selanjutnya, kita kalikan semua bilangannya dikali dengan puluhan dari bilangan pengali. Hasilnya akan kita taruh di bawah hasil dari perkalian tadi. Pertama, kita kalikan satu dengan tiga. Hasilnya tiga. Nah, tiga ini kita taruh di bawah puluhan. Jadi, di bawah sembilan. Selanjutnya, kita kalikan satu dengan dua. Hasilnya dua. Lalu, terakhir, kita kalikan satu dengan satu. Hasilnya satu. Nah, langkah terakhir, kita tinggal jumlahkan masing-masing hasil dari kedua langkah sebelumnya. Jadi, hasilnya adalah dua ditambah kosong ini adalah nol. Tambah nol, dua. Sembilan ditambah tiga adalah dua belas. Kita tulis dua, terus bawa ke depan satu. Satu ditambah empat, ditambah dua adalah tujuh. Jadi, hasil perkalian seratus dua puluh tiga dikali empat belas adalah seribu tujuh ratus dua puluh dua. Nah, demikianlah beberapa cara untuk melakukan perkalian. Cara manakah yang paling kalian sukai? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Sehingga teman-teman kalian juga bisa belajar bersama.